Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Serbamat Oke teman-teman, di video kali ini ada sebuah servisan ya Ini ada OPPO A77S Supercopy ya Ini dari tampilannya Passing belakangnya pun Atau backdoornya sudah kelihatan ya Ini A77S Supercopy Ya yang disini kondisinya itu Tidak bisa di charge ya Kata pemiliknya itu tidak bisa di charge Oke saya coba untuk hubungkan ke charger ya Ini pakai USB Dokter Ya Disini amper naik 0,10 ya teman-teman Naik lagi ke 0,5 Dan disini HP langsung keluar logo OPPO ya Seperti, oh ternyata HP nyala otomatis ya teman-teman Setelah dicolok ke charger HP nyala otomatis seperti ini Padahal saya belum menekan tombol power ya Dan untuk ampernya disini 0,00 ya teman-teman Padahal disini ada tanda petirnya Tapi amper tidak naik Ngecas bohongan ya Tuh HP mati Karena baterai habis ya Tadi baterai saya cabut chargernya HP langsung mati Dan colok charger HP langsung nyala Anehnya lagi Ampernya Nggak mau naik ya Seperti ini ya teman-teman Oke Ya Disini ada tanda petirnya ya Oke Apa tombol powernya normal ini ya guys Saya coba matikan Dan saat posisi HP mati itu Ampernya Muncul ya Di 0,5 Ini Muncul logo petir Sudah keluar logo petir Ampernya 0,5 Ya disini 2% ya teman-teman Tapi setelah muncul presentasi baterai Ampernya drop ke 0,0 Seperti ini Oke Disini saya coba untuk Cek dulu Di jalur V-busnya ya Atau jalur pada Konektor chargernya Apakah Bermasalah Atau pada mesinnya yang bermasalah ya Oke Disini saya coba cek Di fleksibelnya ya Oke Disini di fleksibelnya normal ya teman-teman Keluar tegangan 5,3 volt Berarti normal Untuk konektor chargernya normal Saya cari jalur V-busnya dulu Oke ketemu Saya coba untuk cek jalur V-bus ya Apakah fleksibelnya terhubung Ya disini untuk jalur V-busnya Keluar tegangan 5,0 ya Berarti untuk fleksibelnya sudah terpasang Sempurna ya Ke konektor yang ada di bot Ini lepas baterai Ampernya 0,9 ya Harusnya sih normal loh Naik lagi ke 0,5 ya 0,09 Naik lagi ke 0,5 Ini kalau Kondisi normal Saat baterai dilepas itu Ampernya gak nyampe segitu ya Biasanya 0,9 Mati 0,9 lagi ya 0,09 maksudnya ya Saat konektor atau baterainya dilepas Dan jolok charger Itu harusnya ampernya itu 0,1 atau 0,9 ya Seperti ini ya Tapi disini bisa nyampe ke 0,5 Oke lanjut Disini saya coba untuk buka Skema ya Ini saya pakai Borneo Buka di OPPO Saya cari di OPPO A77S Mungkin gambarannya sama ya Cuma untuk OPPO A77S Supercopy itu Mediatek ya tonton Kalau yang Ori Snapdragon Oke saya coba untuk Konektor charger data ya Disini Saya coba Lihat untuk jalur Chargernya ya Ini untuk jalur Vibus nya Vibus Ini untuk Baterainya Masuk ke Sini ya tonton Oke Ini ada isi chargernya Vibus Masuk ke Oke lanjut Saya coba Untuk tracking jalur dulu ya Oke ini masih Tertutup ya Tertutup ya Saya coba Cek dulu Ya Oke ini untuk isi chargernya ya tonton Saya coba lepas untuk kaleng penutupnya dulu ya tonton Biar gampang dalam pengecekan Oke kaleng penutup sudah terlepas Lanjut kita lihat Untuk komponennya ya Ya ini untuk jalur Vibus nya Terus Vibet nya langsung ke IC charger ya Ini jalur Vibus Ya Kesini ya tonton Nah ini Oke Saya coba Untuk Cek tegangan Nah disini ya Ini untuk jalur Vibus nya ya Sampai kesini aman Berarti untuk jalur ke IC chargernya Aman ya Lanjut Ke Vibet Ini Untuk jalur ke Vibet nya itu Gak stabil ya tonton Seperti ini Tuh Ampe Anu voltasenya Gak stabil Malah hilang ya Tuh Hilang Oke Disini saya agak curiga ya Ke IC Chargernya Oke Disini saya coba untuk Ganti ya Replace untuk IC chargernya Untuk seri IC chargernya Tadi SGM41511 Ya tonton Ini saya coba Pakai copotan Dari bangkai Redmi 9A Saya coba lihat dulu Untuk skemanya Kelihatannya Sama ya tonton Ini untuk seri IC charger Dari Redmi 9A Itu BQ 7D Ya Oke Saya coba untuk Ganti IC chargernya Menggunakan copotan Dari Redmi 9A Cocok Apa enggak ya Oke Lepas untuk IC chargernya Mohon maaf Mohon maaf ya Mati lampu guys Di kampung Ya Allah Oke Disini lanjut Pasang untuk IC charger Copotan dari Redmi 9A Tadi ya Aduh terbang guys Saya coba Pasang untuk IC charger Dari copotan Redmi 9A Ya Oke Ya sudah Terpasang Lanjut Saya coba Cek ya Untuk Jalur baterainya Apakah sudah Keluar Voltasenya Ya Disini Untuk Jalur Atau Konektor Baterainya Sudah Keluar Nilai 3,8 Sampai 4,2 Volt Berarti Disini Insya Allah Sudah Normal ya Untuk Chargernya Mudah-mudahan Saya coba Untuk Tes Charger Gunakan Baterai Ya Ampere Naik Di 0,5 Ditunggu Sudah Nyala Logo Oppo Sudah Malah Keluar Atau Masuk Di Recovery Mode Ya Tonton Ini Membagongkan Sekali Ya Ini Dari IC Chargernya Apa Bukan Ya Oke Lanjut Disini Saya Coba Untuk Buka Skema Di Vivo Y12 Ya Ini Untuk Kode IC Chargernya Juga Juga Back Back Berapa Kurang Jelas Ya Oke Lanjut Disini Saya Coba Untuk Ganti Kembali Ya Ini Saya Coba Untuk Menggunakan IC Charger Dari Bangkai Vivo Y12 Ya Ya Karena Kelihatannya Ini Untuk IC Chargernya Kurang Support Ya HP Masuk Di Recovery Mode Ya Entah Ini Dari IC Chargernya Atau Bukan Ya Ini Back Q25601D Saya Coba Untuk Pakai IC Charger Ini Ya Ya Tuh Masih Sama Ya HP Restar Restar Di Masuk Recovery Mode Lagi Mungkinkah Ya Dari IC Chargernya Yang Tidak Support Oke Lanjut Saya Lepas Untuk IC Charger Dari Bangkai Vivo Y12 Untuk Dipasang Ke Oppo A77S Supercopy Ya Oke Oke Doh Mohon maaf Ya Ini Untuk Editor Oleng Oke Pasang Untuk IC Charger Penggantinya Ini Carger Yang Lain Ini Dari Bangkai Oppo Eh Sorry Bangkai Vivo Y12 Oke Saya Dinginkan Sebentar Lanjut Saya Coba Tes Kembali Apakah Keluar Nilainya Di Konektor Baterai Oke Konektor Baterai Masih Aman Keluar Nilai 4,0 Volt 38 Sampai 4 Volt Ya Sepertinya Aman Ya Lanjut Saya Coba Untuk Tes Chargernya Pasang Baterai Oke Amper Naik Di 0,5 Dan Turun Dan Naik Lagi Ya 0,9 Muncul Atau Keluar Logo Oppo Dan HP Langsung Nyala Ya Sama Seperti Ini HP Langsung Nyala Tapi Amper Disini Naik Di 0,8 Ya Tonton Ya Disini Amper Naik Di 0,8 Ya Artinya HP Sudah Bisa Melakukan Pengecasan Ya Ini 2% Kita Coba Tunggu Ya Beberapa Menit Ini Naik Ya Voltasenya Aman Ya Ampernya Aman Ya Presentasenya Pun Naik Ya Nih Di 0,86 Tapi Kurang Maksimal Sebenarnya Ya Harusnya Harus 0 Harus Di 1 Amper Lebih Ya Tapi Alhamdulillah Ya Tonton Disini Untuk Kasus Oppo A77S Supercopy Fact Charging Ya Masih Dilancarkan Alhamdulillah Masih Rezeki Ini Saya Ambil Dari Copotan Bangkai Y12 Alhamdulillah Support Ya Terima kasih Yang sudah Menonton Video Video Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih